DPR mendukung proses restrukturisasi Mahkamah Agung dalam penanganan perkara yang sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. DPR menilai pemberlakuan sistem lima kamar efektif dalam penyelesaian perkara di tingkat kasasi. DPR mendukung proses restrukturisasi Mahkamah Agung dalam penanganan perkara-perkara yang sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. DPR menilai pemberlakuan sistem lima kamar efektif dalam penyelesaian perkara di tingkat kasasi. Ditemui usai rapat konsultasi antara Komisi 3 DPR RI dengan Mahkamah Agung, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menyatakan terdapat perubahan signifikan dalam penyelesaian perkara kasasi setelah diperlakukannya sistem lima kamar. Nasir menilai sistem tersebut lebih efektif dan fokus. Jadi ada kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar militer, dan kamar tun. Itu menunjukkan bahwa memang Mahkamah Agung ingin menyelesaikan perkara itu. Tapi yang harus kita ingatkan, jangan sampai kemudian Mahkamah Agung ini menjadi Mahkamah Angka. Jadi mereka berusaha untuk memberesi angka-angka perkara atau jumlah perkara yang sampai ke Mahkamah Agung. Tapi kualitas, kualitas keputusan Hakim Agung di tingkat kasasi itu juga harus benar-benar memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Jazilu Fawahid, mengapresiasi sistem kamar di Mahkamah Agung. Ia menyatakan sistem kamar efektif dalam mempercepat proses penyelesaian perkara hukum di tingkat kasasi. Beban tunggakan perkara mulai berkurang. Untuk yang BPK, sejauh ini tidak ada masalah yang serius, cuma sekedar laporan-lapor administrasi yang belum lengkap saja. Komisi 3 dalam hal ini terus mendorong agar pelayanan di Mahkamah Agung, utamanya di semua pengadilan negeri maupun tinggi di Indonesia, itu dapat berjalan secara cepat, sederhana, dan murah. Karena itu memang kewajiban negara memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat yang mencari keadilan di pengadilan. Alif dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.